Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan soleh Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sihat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak Mari kita setelah pemula-pemula jalan Lebih dahulu kita berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begins Sikap berdoa Bismillahirrohmanirrohim Alamin Oke anak-anak Mari kita setelah pemula-pemula jalan Kita akan bernyari bersama Ada yang tahu lakunya Kamandata Nah hitungan ketiga Kita mulai ya Satu Dua Tiga Kemarin Paman datang Pamanmu Dari desa Dirawakkan Rambutan pisang Dan sayur mayu Segala Bercerita Tentang Beri tepuk tangan untuk kita semua Baik anak-anak Hari ini kita akan belajar tematik Yaitu mengidentifikasikan kekayaan dan keragaman Indonesia Sekarang anak-anak menyiapkan bukunya Kemudian menyiapkan alat tulisnya Lalu Lalu kalau sudah silahkan anak-anak menonton video materi berikut ini ya Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang Mengidentifikasi kekayaan alam dan keberagaman Indonesia Tema 1 Subtema 2 Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Mengidentifikasi potensi kekayaan dan keberagaman Indonesia Yang kedua Mengenai tentang penampakan alam buatan dan penampakan alamiah Kita mulai dari potensi kekayaan dan keberagaman Indonesia Seperti yang ada di slide Kita akan membahas dua bagian Yang pertama yaitu kekayaan alam Indonesia dan keberagaman Indonesia Untuk yang kekayaan alam Indonesia itu terbagi menjadi lima Yang pertama adalah hutan Kedua lautan Ketiga minyak bumi Keempat gas alam Dan kelima batu bara Untuk yang keberagaman Indonesia itu terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah suku Batak Yang kedua suku Asmat Dan ketiga adalah suku Dayak Coba sekarang anak-anak amati peta kepadatan penduduk Indonesia Menurut Provinsi 2010 Selanjutnya Dari pengamatan tadi Kita bersama-sama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini Yang pertama Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia Yang kedua Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia Yang ketiga Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung Yang keempat Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat Kita mulai menjawab pertanyaan pertama Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia Ya pulau Jawa Yang kedua Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya Ya pulau Papua Yang ketiga Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung 200-599 orang per km persegi Yang terakhir Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat Ya kurang dari 10 orang per km persegi Selanjutnya kita akan membahas tentang Kenampakan Alam Buatan dan Kenampakan Alam Tema 1 Subtema 2 Ini adalah beberapa pulau besar di Indonesia Untuk kali ini kita akan membahas pulau Sumatera secara umum Ada apa saja Yang pertama ada gunung Ada bukit Ada pantai Ada lembah Ada sungai Dan ada dataran rendah Selanjutnya Anak-anak menyimak video berikut ini ya Kemudian kita akan membahas tentang Kenampakan Alam dan Kenampakan Buatan Apa itu Kenampakan Alam? Kenampakan Alam yaitu Segala sesuatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini Yang terjadi secara alamnya Baik di laut maupun di darat Selanjutnya Kenampakan Buatan Kenampakan Buatan yaitu Kenampakan yang terjadi akibat perbuatan manusia Untuk kepentingan hidup manusia Ini ada beberapa contoh Kenampakan Alamnya dan Kenampakan Buatan Untuk contoh Kenampakan Alamnya Yaitu ada laut dan ada gunung Contoh Kenampakan Buatan Ada bendungan dan ada sawah Selanjutnya Kita akan memahami kondisi iklim di Indonesia Apa itu iklim? Iklim adalah rata-rata jota Pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama Iklim di Indonesia terbagi menjadi dua Yaitu iklim laut dan iklim panas Iklim laut itu sendiri memiliki laut yang luas Penguapan yang tinggi Curajan yang tinggi Untuk iklim panas Indonesia berada di daerah tropis Suhu tinggi menyebabkan penguapan tinggi Dan berpotensi terjadinya hujan Persebaran flora di Indonesia Terbagi menjadi tiga Yang pertama flora Indonesia bagian barat Tengah dan timur Sekarang silahkan anak-anak Simak video berikut Sekarang anak-anak coba amati Persebaran fauna di Indonesia Di Indonesia Dibahuan dibagi menjadi tiga Yaitu asiatis, peralihan, dan australis Baik anak-anak Apa kesudah pahaman daripada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar apa? Yang pertama Kita belajar tentang kekayaan dan keragaman di Indonesia Kedua Kita belajar tentang kenampakan alam buatan Dan kenampakan alam Sekarang Anak-anak mengunduh Dan mengejarkan boksik Di E-Learning Sekolah Teladar Jika sudah selesai Silahkan anak-anak dapat Mengirimkan hasilnya Di E-Learning Sekolah Teladar Bapak yakin Anak-anak mengajaknya dengan Backdown maksimal Jangan lupa Di rumah tetap menjaga kesehatan Serta menjaga kebersihan Karena di sekolah teladar Semua anak itu Hebat! Baik Kita akhiri Pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Hamdalah Tersama Natatif Bilhamdalah Alhamdulillah Baik Bapak akhiri Pembelajaran pada hari ini Bapak ada salah kata Maaf Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya